Kalau anda masih mempertahankan kekuasaan yang zolim, membela-membela mereka yang tidak benar, anda ingat, peristiwa akan berjalan terus dan kami mencatat rakyat. Kamu hakim yang zolim, kamu jaksa yang zolim, kami catat dan ada perubahan nanti, kalian tiba gilirannya harus diadili dengan pengadilan rakyat. Bismillahirrahmanirrahim, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita, kasihan ibu-ibu nanti kayak disarang penyamun bang. Baik, pagi ini kami dari tim advokasi Bela Gusdur, juga Bela Bampang Timbuleno akan menghadiri sidang dalam agenda pemeriksaan saksi-saksi. Dan sebenarnya kita harapkan hari ini yang kita hormati Bapak Presiden Joko Widodo berkenan hadir untuk memberikan keterangan dua. Yang pertama, keterangan terkait dirinya memang punya ijazah. Yang kedua, ijazahnya memang ada. Dan yang paling penting menurut Pak Amir Reyes apa? Asli. Pak Amir Reyes disebut apa? Asli. Nah, untuk itu yang pertama kali kepada Bang Egi. Silahkan Bang, sampaikan pandangannya Bang. Ya, di dalam proses hukum yang terpenting itu dua hal penting, yaitu bukti-bukti dan saksi. Kini persidangan masuk tahap itu, bukti dan saksi. Oleh karenanya, bagaimana hakim mau memutus kalau bukti dan fakta saksi-saksinya tidak menerangkan yang sebenarnya. Atau dengan kata lain, ijazah asli yang dimaksud oleh Jokowi yang selamanya dipegang itu mana? Nah, kami tunjukkan lewat klien kami Bambang Tri dan Kusnur bermubahalah menyatakan itu palsu. Atau dengan kata lain, Jokowi tidak memiliki ijazah SD, SMP, SMA yang sebenarnya. Termasuk nanti yang UGM itu tersendiri. Nah, pertanyaan seriusnya, mengapa hingga hari ini Jokowi tidak juga memberikan yang aslinya? Kan ini soal yang sangat-sangat sederhana dan amat menyelesaikan masalah. Tapi kalau sampai hari ini Jokowi juga di kampungnya, ini kan Solo ini, gak datang juga. Sehingga, maka haruslah kami berharap hakim tidak perlu lagi ikutin tahapan-tahapan yang ada dalam konteks persidangan. Harus dinyatakan ini ditetapkanlah ijazah Jokowi itu palsu. Nah, sehingga dengan demikian ada peristiwa hukum yang disebut pelanggaran. Maka dengan pelanggaran itu terjadilah impeachment. Mestinya begitu. Karena Jokowi menggunakan ijazah palsu pada waktu mendaftar capres. Nah, itu persyaratan yang serius. Maka Jokowi harus batal di mehukum, tidak bisa melanjutkan menjadi presiden. Itu harus menjadi kenyataan hukum yang harus diputuskan. Tapi kita lihatlah, kita ini biar ilmunya segudang dan bagus, mampu mengatasi siapapun, tapi kita kalah dengan kekuasaan. Karena kekuasaan dimiliki, dipegang oleh orang-orang yang zolim. Nah, kita lihatlah hakim di sini. Tadi saya lihat masuk ke sini, ada visi dari badan peradilan yang mandiri, badan peradilan yang agung. Kita lihatlah visi-misi di pengendalian ini, jalan apa tidak. Apa cuma omdo aja papan-papan pengumuman itu. Kita lihat ke depan, insya Allah hakim diberi hidayah oleh Allah. Memutuskan untuk jelas dengan ditetapkan, ijazah Jokowi adalah palsu. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, mohon perwakilan dari Pak Nuruddin untuk menyampaikan dukungan bagi Gus Nur dan Bambang Tri, karena selama ini begitu banyak dukungan dari masyarakat Sulu. Dan kita bertirma kasih sekali, ini hadir kira-kira ada berapa nih, seratusan nih yang hadir. Di luar masih banyak lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namanya saya Salim dari warga Sulu. Yang pasti kami semuanya di sini sebagai pendukung dari Bapak Nur, Gus Nur, seperti itu, dan Bambang Tri. Kami selalu mendukung, dan insya Allah perjuangan ini akan membuahkan hasilnya manis. Dan kita buktikan siapa yang sebenarnya berhijasa palsu, seperti itu. Kita buktikan di sini, dan semoga Allah meriduhi dari apa-apa yang kita lakukan. Allahu akbar. Allahu akbar. Ada lagi yang lain, monggo, sebelum saya? Yang paling jauh. Iya, monggo. Yang monggo, salah satu. Siapa sih? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Lili Paryanto, umur saya 69 tahun. Masya Allah. Saya dulu juga berjuang sama-sama Bang Egi, ketemu terakhir di Wegamendung waktu itu. Allahu akbar. Kami warga Sulu asli, dan saya kebetulan tetangga kejadian Jokowi ada di Tujuan. Allahu akbar. Yaitu saya adalah pendukung kebenaran. Saya pendukung kebenaran di sini. Amin. Saya rutin setiap bidang banyak datang. Kemudian mudah-mudahan Jokowi mau datang untuk menunjukkan kejadian yang asli. Agar kami percaya bahwa Solo tidak diperkenalkan oleh Jokowi. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar. Saya bukan mewakili diri sendiri, saya mewakili orang-orang yang mendengar, mengerti, dan membaca ada kecurangan. Siapapun itu namanya, entah Bambang, entah Gus Nur, atau siapapun yang menemukan atau mengetahui ada kepalsuan, atau mungkin indikasi ijasa palsu, siapapun itu kita harus bela. Dan dalam hal ini kita mengikuti persidangan untuk mendapatkan kebenaran ijasa yang asli. Untuk itu, kita jauh-jauh dari beberapa daerah, sengaja ke Solo karena katanya banyak saksi-saksi yang di Solo. Kita ikutin dengan insya Allah dari semua yang masih mempunyai hati untuk membela kebenaran, sampai ketemu benar-benar ijasa itu palsu atau asli. Saya khususnya dan kami mengundang teman-teman, saudara-saudara, mungkin senior-senior yang seusia dengan Pak Jokowi, yang mengetahui apakah itu teman kelas, teman main, mungkin teman mancing atau teman cari kodok, silahkan. Monggo, kami harapkan ini untuk kepentingan kita semua, bukan untuk saya sendiri, nggak ada hubungannya saya sama ijasanya. Iya, monggo yang benar-benar masih mempunyai rasa cinta kepada khususnya negara ini, demi nama baik kita kena malu dong punya, kalau memang benar ijasa Pak Presiden kita palsu ya kan. Mari untuk itu, saya menghimbau, mungkin masih panjang atau semoga segera selesai, yang merasa berkepentingan mengetahui kebenaran-kebenaran ini akan menjadi sejarah kita di masa yang akan datang. Demikian, mohon dukungan yang tidak bisa hadir, mungkin bisa mendoakan, ini untuk kepentingan kita bersama, tidak hanya untuk agama-agama Islam, tidak ada hubungannya dengan agama, tapi untuk kepentingan nasional kita semua. NKRI harga? Harga! Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tanyaannya, biar komunikatif, apabila benar ternyata ijasa Jokowi palsu, bagaimana sikapannya? Secara hukum saya tidak banyak memahami, tapi secara harga diri dan harga bangsa, monggolah Pak Jokowi legowo mundur, karena itu adalah moral dan ya nama baik kita yang akan tercatat tidak hanya di dunia ini, tapi juga selamanya dan akan mungkin dihisap di mata Allah. Dan sebaliknya, kalau pengadilan ini bisa diatur, direkayasa, ternyata ijasa Jokowi asli, bagaimana? Ya tunjukkan di sini, kan kita belum tahu Pak. Monggok Pak, cuman tunjukkan saja Pak, apa kita perlu main ke rumahnya Pak? Di sini bisa dengan akrobat, tidak perlu ditunjukkan, tahu-tahu diketok palu oleh hakim. Wawahu alam bisawab, kita berharap hakimnya. Bagaimana sikap rakyat? Sebagai rakyat ya, saya tetap mengharapkan, mendoakan dan... Sudah, doa sudah, ini dinyatakan tetap asli walaupun tidak ditunjukkan. Sikap rakyat tetap mendiam atau melawan? Lawan! 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 Jadi hari ini adalah hari penentu, kita semua di sini tahu, bagaimana sikap hakim dan tim pengadilan di sini. Matunun dari saya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang kakung ya, yang putri sudah dulu, yang kakung ada perwakilan lagi? Baik. Ya, monggok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya datang dari Solo Timur ini Pak. Solo Timur? Oh, Masya Allah. Alhamdulillah saya belum pernah ketemu, tapi dua kali saya ketemu Gus Nur di Tasik Malaya ketika... Pengajian? Ya, pengajian tak boleh kabar bersama Mujahidin. Kemudian di Cibubur setelah aksi 212. Ini dikundang di sebuah pondok. Saya bukan mewakili organisasi, tapi izinkan saya mewakili diri pribadi saya bahwa saya akan kawal dan kami teman-teman akan kawal terus persidangan ini sampai selesai. Sampai dibebaskan dua Ustaz kami, Gus Nur dan Bambang Tri. Ya, kalau kemarin saya lihat penasihat hukum menghasilkan surat penangguan penahanan. Kemudian hari ini kami juga akan konfirmasi apakah disetujui atau tidak. Kalau tidak disetujui, apa alasannya? Bisa dibuka di depan umum. Kalau membutuhkan jaminan, kami siap. Menjamin semuanya. Secara pribadi dan bersama dengan kawan-kawan. Kemudian kalau perlu pengganti, misalnya akan, apa, minta diganti dengan, ditahan, siap, saya ulasan. Oh, menggantikan? Iya. Sekali lagi, kami mengucapkan terima kasih. Kalau itu mendapat kesempatan membicarah, saya kembalikan. Ya, baik. Monggo, sekali lagi, sebelum saya closing. Cukup? Cukup. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Persoalan persidangan ini kuncinya sebenarnya ada pada ijasa palsu. Dan ijasa palsu itu bisa selesai kalau saja Presiden Joko Widodo menunjukkan ijasa aslinya di hadapan persidangan. Sehingga ini ijasa palsu, ijasa aslinya harus dihadirkan di persidangan atau tidak? Harus. Ini genting atau tidak masalah ini? Genting. Maka harusnya yang dikeluarkan itu bukan perpu cita kerja, tapi perpu ijasa palsu. Dimana di dalam perpu itu sangat genting dan menesak untuk menunjukkan ijasa kepala negara sekaligus kepala pemerintahan. Agar tidak ada lagi dusta di antara seluruh anak bangsa. Karena benar tadi kalau sampai ternyata ijasa ini palsu berarti kita mewariskan kepemimpinan nasional kepada orang yang tidak berhak. Dan ini akan menjadi cacat sejarah, air sejarah. Bukan hanya buat kita, bukan hanya buat Bambang Tri sama Gus Dur. Tapi ini air sejarah bagi seluruh rakyat Indonesia. Gus Dur sudah benar dia mencari verifikasi dengan melakukan mubahalah kepada Bambang Tri. Bambang Tri juga sudah benar melakukan mubahalah karena dia meyakini ijasanya palsu. Yang keliru itu kenapa orang meyakini mubahalah dan mengamalkan mubahalah soal ijasa dan yang diakini ijasa palsu kok dianggap penistaan agama. Yang kedua kalau ini dianggap kabar bohong. Ya kan? Dianggap menebarkan kebohongan yang menyebabkan koronan di tengah masyarakat. Pertanyaan seriusnya. Nah ini meminjam istilahnya Bang. Masya Allah. Pertanyaan seriusnya. Kabar benarnya mana? Ah begitu. Kabar jujurnya mana? Kabar benarnya kan harusnya ada ijasa asli. Sampai sekarang belum ada ijasa asli. Diduga kuat tidak ada ijasa asli. Karena itu kita butuh ijasa asli. Tentu Pak Jokowi datang membawa ijasa asli. Jangan sampai negeri ini dipenuhi dengan kepalsuan. Kalau saja terbukti nanti ijasa itu palsu. Berarti kita dipimpin presiden yang palsu. Berarti semua kebijakan yang diaturnya adalah palsu. Berarti kita semua kena prank oleh seorang kepala negara yang palsu. Mau atau mau? Ijasa asli. Nah ini kan saya ajak mau atau mau saja. Tidak. Berarti kan punya kesadaran hari di sini. Tidak hanya terbawa oleh omongan saya. Ketika saya tanya mau atau mau. Ternyata jawabannya juga T. Tidak. Karena kita semua punya kepentingan. Dan tidak mau kalau punya presiden dengan ijasa palsu. Itu yang pertama. Yang kedua. Sebenarnya Bang Egy Sujana sudah memulai ikhtiar dengan sangat elegan. Untuk menghadirkan presiden dalam sebuah forum. Yang setara antara rakyat warga negara dengan kepala negara. Yang ini melalui gugatan perbuatan melawan hukum di pengadilan negeri Jakarta Pusat. Saat itu harusnya presiden datang. Sidang pertama. Presiden justru tidak datang. Sebelum sidang Bambang Tri dan Gusur malah ditangkap. Dan akhirnya Bambang Tri tidak mampu untuk menghadirkan bukti-bukti di persidangan dan mencabut. Karena sekarang kasusnya pidana. Jadi beban pembuktian ada pada Jaksa. Jadi Jaksa yang harus menghadirkan presiden dan ijasa aslinya di persidangan ini. Kalau kita sudah tanya guru-guru, teman, handai tolan, anak, cucu. Kemudian juga peliharaan-peliharaan ditanya. Kambing ditanya, kodok ditanya, cebong ditanya. Tetapi yang punya ijasa belum pernah ditanya. Ijasa aslinya belum pernah dihadirkan. Ini persidangan apa ini? Ada kabar bohong kan berarti ada kabar benarnya ya kan? Menuduh orang kabar bohong tapi tidak menunjukkan mana kabar benarnya. Ini kan sama saja menggunakan kekuasaan untuk zolim kepada rakyat. Bentang-bentang punya wonang, bisa nangkap. Lalu Bambang Tri dan Gusur ditangkap. Langsung dipenjak. Dan hari-hari ini ditahan. Makanya benar tadi kita akan tanya. Apa argumentasinya kalau nanti tidak bisa dikabulkan penangguhan-penahanan. Kenapa? Karena penangguhan-penahanan itu sudah dijamin. Tidak akan lari, tidak akan menghilangkan barang bukti, tidak akan mengulangi perbuatan pidana lagi. Dan istrinya juga siap menjamin. Ini tadi ada yang siap juga menggantikan. Kalau sampai lari, Gusur tidak mau sidang ya. Yang di sidang gantinya ada ini. Jadi kita melihat nanti bagaimana pertimbangan hakim terhadap permohonan penangguhan yang diajukan. Yang ketiga. Saya kira ini yang paling penting bukan kaki kita semua. Kita hadir ini betul tadi. Bukan hanya karena membela Gusur, juga Bambang Tri. Tapi kita punya kepentingan yang lebih besar. Bagi siapa? Bagi generasi bangsa ini. Generasi seterusnya. Ya ini anak cucu kita yang tidak tahu menahu sejarahnya. Kok nanti ternyata di buku sejarah Indonesia tertulis. Di Wikipedia tertulis. Negara Indonesia yang begitu luas dengan ribuan pulau. Dengan luas luayah yang luas sekali. Dengan penduduk ya cutaan. Ternyata pernah dipimpin oleh seorang presiden dengan ijazah palsu. Ini kan memalukan. Benar tidak? Makanya kita jangan sampai mewariskan legasi memalukan ini kepada anak cucu kita. Ini yang paling penting. Dan persoalannya juga bukan hanya karena ijazah palsu. Karena kebijakan presiden selama ini selalu menimbulkan ketidakadilan di tengah rakyat. Ya. Banyak sekali. Dia melanggar PPKN semaunya. Tidak dihukum. Tapi Habib Rizik Sihab hanya ngomong Alhamdulillah dalam keadaan sehat. Langsung dianggap mengedarkan kebohongan. Padahal presiden ada 66 ya bang. Kita pernah gugah dulu 66 kebohongan presiden Joko Widodo. Baik saat kampanye atau dalam janji setelah menjadi kebijakan. Di antara yang paling terkenal adalah masalah mobil SMK. Nah. Sampai sekarang belum ketahuan mobil SMK itu. Mobil gaib. Mobil gaib begitu. Yang kedua di kantongnya ada duit berapa dulu? 11. Sekarang kemana duit itu? Itu kabar bohong atau kabar benar? Halu. Kabar halu. Kabar bohong. Harusnya kalau memang konsisten ya. Equality before the law. Ada kepersamaan di muka hukum. Yang ditangkap bukan hanya Bambang Tri dan Gusno. Saudara Joko Widodo harusnya juga ditangkap. Itu baru adil. Tapi kalau memang saudara Joko Widodo tidak ditangkap. Ya jangan nangkap Bambang Tri dan juga Gusno. Kalaupun ini udah kadang ditangkap. Ya harus tanggung jawab presiden. Serahkan ijazah aslinya. Sehingga menjadi tenang kita. Oh. Ternyata Bambang Tri keliru. Oh. Ya sudah. Bambang Tri penjara saja. Jangan hanya 10 tahun. 100 tahun di penjara gak apa-apa. Kalau memang terbukti Bambang Tri yang salah. Tapi faktanya belum dibuktikan ijazah aslinya. Rakyat kecil dizolimi. Ditangkap. Langsung dihadirkan di persidangan. Ini zalim atau zalim? Sudara? Kita lawan atau kita lawan? Sudara? Takbir. Allah. Takbir. Allah. Takbir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Closing bang. Ya Alhamdulillah atas izin Allah semua akan terjadi. Kulillahuma malikal mulki tu'til mulka mentesya. Jadi Allah yang memberikan kekuasaan kepada siapa yang dikehendaki. Dan Allah yang mencabut. Allah juga yang muliakan. Allah juga yang hinakan. Sudara-sudara terutama majlis hakim. Dan jaksa. Peristiwa politik berhimpitan dengan peristiwa hukum. Sebentar lagi peristiwa politik akan ada. Sekarang sudah 2023. 2024 akan ada pergantian. Kalau Anda masih mempertahankan kekuasaan yang zalim. Membela-membela mereka yang tidak benar. Anda ingat peristiwa akan berjalan terus. Dan kami mencatat rakyat. Kamu hakim yang zalim. Kamu jaksa yang zalim. Kami catat dan ada perubahan nanti. Kalian tiba gilirannya harus diadili. Dengan pengadilan rakyat. Itu aja ingat baik-baik. Hakim, jaksa, polisi. Anda telah membuat catatan pribadi Anda. Yang membuat Anda ini adalah orang-orang zalim. Yang menzalimi rakyat Indonesia. Dalam hal ini Gus Nur dan Bambang Tri. Dan kami semua yang mencintai kebenaran, kejujuran, dan keadilan. Semoga demikian. Mohon diperhatikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Takbir!